Hai Assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel aku Greenlia Galeri Gudang yang tutorial menjahit Nah di video kali ini aku mau bagiin tutorial cara membuat kerah yang ada list merahnya seperti ini ya Dan hasil akhirnya akan berbentuk seperti ini ya teman-teman listnya ada di bagian daun kerah untuk kakinya tetap berwarna polos Jadi seperti biasa jangan lupa sebelum masukin tutorial dukung dulu channel ini dengan cara like subscribe dan juga berikan komentar kalian ya Oke hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan kain dua lembar untuk kaki kerah ya teman-teman Nah ini aku udah potong kemudian dua lembar kain untuk daun kerah dan satu lembar kain list untuk di bagian daun kerah Untuk cara membuat pola kerah serta memotong kain lem kerahnya aku udah pernah bagikan tutorialnya ya teman-teman Jadi kali ini aku langsung aja cara membuat listnya ya Nah jika udah siap digosok kain lem ya teman-teman kita gosoknya di bagian dalam kain artinya di bagian yang buruk kain ya teman-teman Pastikan sebelumnya terika itu setrikanya benar-benar panas ya agar lengket dengan sempurna lemnya Balikkan daun kerah yang udah disetrika ataupun dipanaskan lemnya itu ya teman-teman seperti ini Nah selanjutnya tempelkan list yang akan kita buat di bagian ujung atas daun kerah Lalu dijahit di bagian atas ataupun di bagian ujungnya setapak seperti ini ya teman-teman Atau satu senti dari bagian pinggir Mulai dijahit dari ujung sampai ujung Lebarkan kain les yang udah dijahit seperti ini Selanjutnya tempelkan kain alas di atas kain kerah yang udah dijahit Kemudian dijahit mulai dari ujung bagian bawah sampai ujung ke bagian sebelah Dan sudut di bagian atas dari kain kerah jangan lupa dikasih benang ya teman-teman seperti ini Lalu dijahit kembali sampai kita jumpa dengan ujung bagian sebelah Dan kasih benang lagi ya teman-teman Dan dijahit hingga selesai Potong kampu yang terlalu besar Sisakan setengah sentimeter saja ya teman-teman Klikkan daun kerah ke bagian luar Nah untuk di bagian sudutnya tinggal teman-teman tarik aja yang udah kita buat benangnya itu Nah langkah selanjutnya dijahit mulai dari bagian bawah Yaitu setapak di bagian pinggir hingga ke sudut bagian sebelah ya teman-teman Lipat sisa kampu pas di bagian daun kerah Lalu ditandai mulai dari ujung sampai ujung Potong sisa kampu yang terlalu besar Sisakan setengah sentimeter saja ya Langkah selanjutnya siapkan kaki kerah Lalu dilipat ke bagian dalam seperti ini Nah dijahit mulai dari ujung sampai ujung setapak dari pinggir Lipat dua kaki kerah ya teman-teman Samakan ukuran panjangnya Nah seperti ini Lalu ditandai bagian tengahnya Dan potong sisa kampu yang terlalu lebar Sisakan setengah sentimeter saja Jangan lupa untuk daun kerah juga dilipat dua ya Disamakan ya teman-teman Lalu ditandai di bagian tengahnya Nah langkah selanjutnya Tempelkan kaki kerah di atas daun kerah Dengan posisi tanda harus ketemu bagian tandasnya seperti ini ya teman-teman Lalu dijahit Nah jika sudah sekarang siapkan alas Lalu tempelkan kaki dan daun kerah seperti ini Dengan posisi harus sebelah kiri maupun sebelah kanan Ada sisanya seperti ini ya teman-teman Lalu dijahit mulai dari bagian tengah ya teman-teman Pas di bagian pinggir Nah untuk bagian pinggir kaki kerah Harus sama lurus dengan tanda yang sudah kita buat di daun kerah Lalu dijahit sampai ke bagian ujung Jahit kembali di sisi bagian sebelah hingga sampai selesai ya teman-teman Potong sisa kampu yang terlalu besar Dan sisakan juga setengah sentimeter saja ya Balikkan ke bagian luar Dan pastikan dia benar-benar rapi di bagian sudut bagian ujungnya ya teman-teman Lalu stick di bagian kaki kerah ya teman-teman Sama lurus kaki kerah mulai dari ujung sampai ujung kaki kerah ya Ketika menjahit jangan lupa untuk bagian alas dan daun kerahnya kita tarik ya teman-teman Agar hasil di bagian belakang tetap rapi Terakhir jangan lupa ditandai di bagian pinggir kaki kerah seperti ini Mulai dari ujung sampai ujung Lalu dipotong bagian sisa kampu yang terlalu besar Sama seperti sebelumnya Sisakan setengah sentimeter saja Selesai Nah ini hasilnya ya teman-teman Setelah dijahit dengan beberapa langkah Sekarang udah siap tinggal teman-teman pasangkan aja ke bagian badan Seperti memasang kerah biasannya ya Sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dipraktekan ya teman-teman Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Assalamualaikum Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya